Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan tentang Nabi Khaydir Apakah Nabi Khaydir masih hidup sebagai penjaga di sungai-sungai dan lembah-lembah Dan apakah ia mampu menolong orang-orang yang tersesat jika ia memanggilnya Jawaban Yang benar menurut para ulama adalah bahwa Nabi Khaydir telah wafat Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Sebagaimana tersebut dalam firmannya Subhanahu wa ta'ala Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad Maka jikalau kamu mati apakah mereka akan kekal Alambia ayat 34 Dan diperkirakan Nabi Khaydir masih hidup sampai bertemu dengan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Ada pun setelah itu Maka ada hadis yang menunjukkan bahwa dia meninggal setelah Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Wafat dengan jarak waktu yang telah ditentukan Nabi salallahu alaihi wassalam menjelaskan tentang hal ini dengan bersabda Tidakkah kalian melihat pada malam kalian ini Bahwa sesungguhnya siapa saja yang umurnya berkepala seratus tahun Tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi seorang pun Rahul Bukhari Atas dasar ini Maka keadaan Nabi Khaydir adalah sebagai orang mati Yang tidak dapat mendengar panggilan siapa saja yang memanggilnya Dan tidak mampu menjawab siapa yang menyirunya Dan tidak mampu menunjukkan jalan kepada siapa saja yang tersesat Ketika meminta petunjuknya Ada pun perkiraan bahwa ia masih hidup sampai saat ini Maka ini adalah masalah goib Keadaannya seperti masalah-masalah goib yang lainnya Tidak boleh kita berdoa kepadanya Dan meminta kebaikan kepadanya Dalam keadaan susah maupun senang Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wassalam Keluarganya dan sahabat-sahabatnya Fatwa Fatwa Lajnah daimah Lilbuhudz al-ilmiyah Wal-ifta' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh